Bagaimana apabila sang istri sudah ingin berpenampilan tapi malah suaminya sepertinya kurang berkenan suaminya ingin istrinya tampil yang lebih menarik gitu saat supaya tidak malu-maluin Nah kalau terjadi seperti ini bagaimana nasihatnya saatnya? Subhanallah ya maaf ya jadi memang dunia ini tempat berbangga-banggaan Orang itu ingin bangga mungkin dia ngeliat istrinya orang cantik, dia ngeliat pakaiannya orang cantik dia juga ingin istrinya kelihatan cantik karena dia biasa ngeliatin istrinya orang gitu Padahal yang seperti itu bertentangan dengan syariat Kalau harus buka auratnya harus tampil dengan penampilan yang tidak diridoin oleh Allah Azza wa Jai Apa sikap istri? Nggak taat sama suami Suami? Iya Katakan kepada suaminu Engkau surgaku dan raka Tapi kalau engkau menyuruh aku sesuatu yang mengantarkan ke neraka yang nggak mungkin aku taat Hanya saja kadangkala suami belum paham Tugas istri ini pelan-pelan memperbaiki suaminya Sampaikan kepada suami bahwasannya urusan Jilbab ini perintah Allah Azza wa Jal Tunjukkan cukup aku cantik buat engkau Orang mau ngomong apa nggak ada urusan Yang penting kita di dalam rumah ini gimana? Karena kebanyakan sekarang sekali lagi tuh Ini fitnah masa sekarang itu popularitas Berapa banyak artis-artis yang dikatakan yang harmonis Yang sepadan, yang sesuai Jemlahi mereka Kebohongan Yang ditampilkan di luar Maka setelah memberikan penjelasan kepada suami Lalu Engkau nggak taat sama suami Minta maaf Engkau perintahkan kepada aku Apa saja aku turutin Tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal Enggak Jadi abang nggak usah ngurusin Orang mau ngomong apa tentang suami istri Abang Nggak penting itu Tapi ini jadi penting buat orang-orang yang sakit jiwanya Yang memang tujuannya pamer Dan berbangga diri Sehingga kebanyakan orang kayak gitu bingung Hidupnya itu penuh kebingungan Kalau tadi dikatakan Kelihatan istrinya Aduh kurang cantik Lipstikmu kurang ini itu Ada kebingungan di benak dia Karena dia memang sakit Tujuan dia itu pamer Kalau sampai ada yang ngomong nggak enak tentang dia Sekali lagi orang-orang yang sudah sakit hatinya Lama-kelamaan dia memilih Bunuh diri Mati Gara-gara dibully sama netizen Apa nggak bisa dia Kelus yang namanya Akun dia Selesai dia Hidup tenang Nggak ada urusan sama orang Tapi karena penyakit ini memang Ini ujian dari Allah Azza wa Jal Semoga kita bisa Dia selamat dari penyakit ini Jadi kembali ke pertanyaan tadi Bahwasanya apabila perintah suami Bertentangan dengan perintah Allah Nabiya alaih salatu wa sallam mengatakan Ketaatan itu dalam kebaikan Gak boleh taat kepada makhluk Kalau ternyata mengandung unsur maksiat kepada sang pencipta Hada wallahu ala musa'ab Nabiya alaih salatu ya Terima kasih telah menonton